Informasi pertama pemirsa dalam Habar Marunting kali ini. Para pengurus dan juga kader DPC Demokrat Kota Waringin Barat menggelar nobar dialog gagasan pasangan Capres Anies Baswedan dan AHY secara live streaming di kantor sekretariat di Jalan Bayangkara, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan. Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar nonton bareng atau nobar live streaming dialog gagasan tentang perubahan dan perbaikan yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan bersama dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Nonton bareng ini diikuti oleh para pengurus dan kader partai yang dengan serius menyimak dialog atau diskusi oleh bakal Capres Anies Rashid Baswedan yang berlangsung di Auditorium Yudhoyono atau DPP Demokrat Pusat. Usai DPP, Partai Demokrat mendeklarasikan pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto atau Pak D mengatakan bahwa Partai Demokrat resmi mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024. Menurut Pak D sendiri dengan pasangan dari generasi muda ini agar dalam mengawal tagline perubahan dan perbaikan itu betul-betul konsisten sehingga sesuai harapan ke depan Indonesia akan lebih baik dari ini. Bahwa Partai Demokrat resmi mendukung Mas Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024. Tentunya kami selaku Ketua DPC berharap pendamping Mas Anies ini juga Mas Ahi biar sama-sama generasi muda biar dalam mengawal tagline perubahan dan perbaikan itu lebih konsisten. Sehingga ke depan harapan kita bersama Indonesia akan lebih baik dari saat ini. Dan selain itu bahwa Ketua DPC dan seluruh sejarah kami tentu akan menyiapkan pasukan untuk mulai bergerak memenangkan tempestasi di 2024 tersebut. Baik itu berperasnya maupun biletnya. Dan memang untuk di Kobar di Kalimantan Tengah memang cukup sulit. Tetapi kami berupaya dan meyakin kepada masyarakat misalkan masyarakat mulai cerdas saat ini karena mulai perkembangan saat ini memang tidak lebih baik dari sebelumnya. Sehingga harapan masyarakat tentu akan lebih fokus untuk mengharapkan perubahan dan perbaikan ke depan sehingga kering kehidupannya akan lebih baik lagi. Pihaknya pun optimis bisa meraih kemenangan sebab saat ini peran generasi muda cukup besar sehingga berharap yang memegang tonggak kepemimpinan selanjutnya ini dari generasi muda. DPC, Partai Demokrat Kabupaten Kota Waringin Barat dan seluruh jajaran akan mulai bergerak dalam memenangkan kontestasi politik di 2024 baik itu pilpres maupun pilek. Partai Demokrat resmi mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon Presiden 2024 dan selaku Ketua DPC, Partai Demokrat Kabupaten Kota Waringin Barat berharap pendamping Anies Baswedan nantinya adalah AHY agar sama-sama dari generasi muda yang siap melakukan perubahan dan perbaikan ke depannya. Tim Liputan SBTV